Intro Halo guys, welcome to Humbridge Skincare And today kita bakal buka podcast episode pertama kita Disini kita bakal bahas aging Jadi kita harus puas pada Tanda-tanda pada kulit Atau waspada penuhan dini Bener banget Nah disini udah ada Dr. Giovanni Giovannian Atau kita panggil aja Dr. Gio ya Nah disini aku mau nanya nih Seputar kulit nih Aku kan di umur masih 19 tahun Kira-kira perlu gak sih dok Produk yang ada anti agingnya Atau mungkin biar untuk Aku pribadi mungkin kayak takut nih Takut di usia Nantinya malah Kalau belum pencegahan dari sekarang tuh Muncul, lebih cepat muncul keriput Itu bener gak sih dok harus gunain produk yang ada anti agingnya sejak dini Oke Emang sekarang itu kan kita tinggal di dalam lingkungan yang penuh dengan polutan ya Polutan itu banyak Jadi dari pertama dari Misalnya kita sering di ruangan AC Itu pun merusak kulit Terus sinar lampu, sinar komputer Atau kita bilang blue light ya Blue light itu dari Handphone Handphone, tab Dari komputer Itu sama dengan UVnya matahari Jadi tanpa kita sadari Kita dikelilingi oleh hal-hal yang bisa merusak kulit kita Jadi Kita semua pasti akan tua Kita tidak bisa menghindari kulit kita menjadi tua Tetapi kita bisa mencegah penuaan itu datang terlalu cepat Oke Gitu Jadi kalau penuaan memang itu pasti akan terjadi Tetapi kita bisa mencegahnya supaya Penuaannya tidak terjadi terlalu cepat Misalnya yang dibilang penuaan dini itu muncul pada saat 20-an Nah itu bahaya Kalau mulai kulit menua itu di atas 35 Oke Itu akan muncul garis halus Mulai ada fleks Pori-pori membesar Terus kantung matan Kelihatan lebih hitam Begitu Jadi itu salah satu contoh penuaan dini Jadi kalau Eka tadi bilang Apakah perlu ya saya menggunakan anti-aging Jadi Karena kita tinggal di dalam lingkungan yang penuh dengan polutan tadi Otomatis kita harus melunjungi kulit kita Oke Jadi perlu ya sebenarnya Untuk usia di bawah 20 mungkin tidak harus yang anti-aging yang ekstra ya Seperti kalau untuk saya Kalau saya mungkin anti-agingnya harus ada ekstra kolagen bla 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 Ingredientnya itu ya Nah kalau untuk Eka dan Adele Itu apa Paling seperti kayak sunscreen gitu ya Ataupun moisturizer Yang bisa meng-cover melindungi kulit dari paparan lingkungan sekitar Misalnya contoh ya Punya berteman dengan laki-laki yang merokok Asapnya itu kan kena di kita Kulit kita terpapar Itu bisa merusak Wow Wow Info banget Oh wow Jadi kalau ada yang rokok Lebih kayak jauh-jauh dulu kali ya Atau mungkin asapnya tuh bisa dihindari Jangan sampai dengan kulit kita Oke oke Info banget nih guys Aku baru tau Bener-bener baru tau Kalau asap rokok ternyata Bisa berpengaruh ke Penuaan dini Tuh Oke thank you banget guys Tapi kalau misalkan itu kan Tadi tanda-tanda secara fisik nih dokter Ada gak sih tanda-tanda penuaan dini secara non-fisik Kayak entah emosional atau apa gitu Yang dirasakan oleh kita Oke kalau Kembali kalau emosional itu kan tergantung dari Karakter orangnya ya Jadi kalau dibilang penuaan dini tuh Mengganggu karakter kayaknya enggak Nah Oke Jadi orang lebih concern itu adalah Penuaan dini yang kelihatan pada wajah Yang utama ya Sebenernya penuaan dini tuh Kelihatan juga di tangan Jadi di organ lain tuh bisa ada ya Ada flek Di tangannya Nah itu memang Karena kulitnya sudah menua Tapi kalau misalkan umur 30 Terus udah ada flek Wah itu bahaya sekali Oke oke Info banget guys Ternyata sespesifik Dan berarti kesimpulannya Kalau di usia masih belasan tahun Kayak seperti Under 20 Kalian emang perlu Nge-protect Tapi enggak yang Se-extra Di atas 30 tahun Berarti enggak usah pakai produk Yang ada yang berada misalnya Anti-aging atau apa Cukup produk yang Sekiranya bisa menjaga kulit kita Seperti Menutrisi ya Menutrisi juga Karena gini ya Kita setiap hari Kena asap Kenal pot Oke Setiap hari kita kena sinar matahari Setiap hari kita kena AC Ya Itu AC itu ada freonnya Ya itu yang merusak kulit Terus Setiap hari kita Ketemu sama Komputer Delight Dari handphone Dan jambanya Jadi kita harus Benar-benar Menutrisi kulit kita Supaya kulit kita itu Tetap Dalam kondisi sehat Oke Tiko Oke thank you dokter Infonya Benar-benar Ngenak banget di kita nih Terutama aku juga Yang Sering banget Di depan Layar komputer Terus ya emang aku nyadar gitu Abis dari layar komputer Kok kayak Muka kusam Muka kusam Terus kayak Kantung mata tuh Jadi parah banget Ternyata itu ngaruh Benar-benar ngaruh Oke Jadi mungkin Agak dihindari ya Kalau lama-lama Di depan komputer gitu Berarti selain Dari kita Menjaga Pakai skincare Atau apa gitu Secara Non skincare Kita juga harus Bisa menjaga pola Tidur kita Makanan Gitu ya dokter ya Makanan Makanan ya Jadi makanan Yang bagus untuk kulit kan Itu lebih ke buah Sayur ya Itu lebih banyak vitamin Untuk kulit Oke Gitu Jadi kalau kulit kita sehat Otomatis Biar kita terpapar Dengan polutan-polutan tadi Kulit kita tetap sehat Oh ada Ada yang nge-protect gitu ya Ada yang melindungi kulitnya Jadi gak gampang Yang namanya Kena penuaan dini Jadi sebenarnya Gak perlu yang Berat-berat Gak perlu yang takut Boat kayak Aduh gue takut banget Muncul keriput nih Di usia segini Sebenarnya tuh lebih ke Ya kalau kalian jaga Pola hidup kalian Dengan pola hidup yang sehat Itu kemungkinannya Terjadi penuaan dini Itu kecil ya dok Oke guys Dokter mungkin aku ada pertanyaan nih Yang relate Sama kehidupan sekarang Kan sekarang ini lagi Musimnya covid-19 Dan ini banyak juga Orang-orang yang Bekerja dari rumah Menatap layar terus-terusan Ataupun mungkin Mahasiswa-mahasiswi Yang belajarnya Online gitu Nah itu ada saran gak sih dokter Karena kan seperti yang dibilang dokter Yang menatap layar terlalu banyak Itu bisa bikin kulit kita nih Penuaan dini Nah itu saran Buat orang-orang yang Seperti ini gimana dokter Nah itu lagi Curahan hati Makanya biar di rumah Kita terus jangan cuek Sama kulit kita Terutama kulit muka ya Kita tetap harus memberikan Vitamin Nutrisi Lewat skin care Moisturizer Begitu ya Jadi kita harus bikin Refresh Muka kita Ya Dengan Banyak lah skin care Jenisnya Yang model disemprot Atau yang model krim Atau yang model serum Model gel Atau apa-apa Yang menutrisi kulit kita Jadi kesimpulan Kalau di rumah Ah udah lah Di rumah gak kena debu Gak kena apa Gak perlu Cuci muka Atau skincare Duh jangan lagi-lagi Kalian kayak gitu ya Soalnya aku juga kadang Mikirnya kayak Eh yaudahlah Di rumah doang Gak kena debu Gak kena apa kan Terus kayak Di rumah paling kan tidur Di AC juga Dan ternyata AC juga bisa Bikin penuaan Bimbi guys Oke Jadi Mulai sekarang Aku bakal rajin banget Yang namanya skin care Thank you banget Sama makan buah ya Jangan lupa tuh guys Makan buah Sudah diingetin sama dokternya Sudah diingetin sama dokternya Oke And then Kayaknya udah sih Segitu aja ya dok Untuk pembahasan kali ini Dan thank you banget dokter Udah bagi-bagi infonya Ke kita berdua nih Iya thank you banget dokter Sama-sama Nah untuk kalian Makasih juga Yang udah nonton Podcast kita kali ini Kalau ada kritik dan saran Silahkan komen Di bawah ya Kita bakal Sangat berterima kasih nih Kalau kalian kasih kritik dan saran Dan juga jangan lupa teman-teman Untuk yang pengen nonton Mungkin tentang Hal-hal lain dalam Problem dalam kulit Terus juga episode-episode lain Bisa banget nih Ditungguin di podcastnya Humphrey Skincare Ada di IG story Eh di IGTV nya Humphrey Skincare Official So udah segitu aja Thank you Thank you for watching See you Bye Bye